Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudari sekalian Mari kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur kami Atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Dan boleh kami bangun di pagi hari ini Di dalam kondisi sehat, jasmani, dan rohani kami Tuhan yang baik kami mau mendengar firmanmu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami Agar kami mengerti isi firman Tuhan Dan boleh kami menjalani hidup ini Seturut dengan firman Tuhan Terimalah doa dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudari terkasih Firman Tuhan pada pagi hari ini Diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 18 Dengan topik karya salib Yohanes pasal 3 ayat 18 Sebab beginilah firman Allah Barang siapa percaya Barang siapa percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya Ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak tunggal Allah Saudara-saudari yang terkasih Dosa membuat manusia mengalami hukuman Allah Hukuman itu bukan baru akan diterima Dalam hukuman kekal-kelak Tetapi sudah dialami kini pada saat ini Kehidupan dalam belenggu dosa Dan lebih mencintai kegelapan Daripada terang Sudah merupakan hukuman yang Seseorang alami Akibat dosa-dosanya Tetapi Allah tidak ingin manusia Tetap hidup dalam dosa Allah sangat mengasihi manusia Dan ingin manusia Tidak binasa dalam dosa Dan hukuman Allah Tetapi supaya manusia Beroleh hidup yang kekal Saudara-saudaraku yang terkasih Tujuan Tuhan Yesus Datang ke dalam dunia ini Bukan untuk menghakimi Melainkan menyelamatkan manusia Dari hukuman dosa Hanya Tuhan Yesus Yang dapat menyelamatkan manusia Dari dosa Dan hukuman kekal Sebab Ia datang dari sorga Tidak ada seorang pun Yang mampu berusaha sendiri Untuk bebas dari dosa Dan menerima pengampunan Serta hak Masuk surga Kecuali Melalui Pertolongan Tuhan Yesus Manusia hanya dapat Mengalami keselamatan Apabila menerima Cara penyelamatan Dari Allah sendiri Cara tersebut adalah Allah Bapak Mengutus Kristus Putra tunggalnya sendiri Dan memberi Roh Kedalam hati manusia Untuk Memperbaharui Hati tersebut Saudara-saudaraku Roh Kudus Memperbaharui Hati Agar hati tersebut Beriman Kepada Tuhan Yesus Dan menerima Salib Kristus Sebagai jalan Keselamatan Dari Allah Saudara-saudaraku Salib mungkin sekali Ditolak oleh Penganut Agama Yahudi Karena melambatkan Kehinaan Tetapi untuk Yohanes Salib adalah Cara Allah Meninggikan Tuhan Yesus Dan menyelamatkan Kita Di dalam perjanjian lama Seperti halnya Ular tembaga Yang didirikan oleh Musa Menjadi jalan Kesembuhan Bagi mereka Yang dipanggut Ular Atau digigit Ular Saudara-saudaraku Siapa yang percaya Kepada karya Salib Kristus Mendapatkan Kesembuhan Rohani Atau dilahirkan Kembali Oleh Roh Kudus Sekarang ini Pada pagi hari ini Saudara-saudara yang terkasih Sudahkah Saudara mengalami Pembaharuan Dari Roh Kudus Melalui percaya Kepada karya Salib Kristus Atau karya penyelamatan Dari Tuhan kita Marilah Saudaraku Kita meminta Kepada Tuhan kita Untuk memperbaharui Diri kita Agar menjadi Murid Tuhan Yang sejati Dan setia Amin Kita tutup Perundungan pagi hari ini Dengan Berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya Kepadamu Di dalam kami Menjalani kehidupan kami Dan aktivitas kami Sepanjang Hari ini Dengarlah doa Dan sembah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih Marilah kita selalu Mengucapkan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya